Sudah sejak beberapa hari terakhir, wilayah Kalimantan Barat secara umum dilanda hujan, meski dengan intensitas ringan hingga sedang. Masyarakat diminta waspada mengingat pasang air laut yang diprediksi akan terjadi sampai tanggal 8 Januari dengan ketinggian air mencapai 1,8 meter. Pasang air laut sudah terjadi sejak tanggal 2 Januari lalu. Bagi Anda yang bermukim di kawasan pesisir harus waspada, di mana air pasang terjadi pada pagi dan surut menjelang siang. Perakirawan BMKG Spadio Pontianak, Dina mengatakan, masyarakat diminta untuk terus waspada mengingat air pasang akan mencapai puncak pada tanggal 5 dan 6 Januari mendatang dengan ketinggian air sekitar 1,8 meter. Perlu waspada untuk tanggal 2 hingga 8 Januari 2022 pasang tertinggi berpeluang terjadi pada tanggal 5 dan 6 Januari 2022 pada pukul 9 hingga 10 pagi dengan ketinggian sebesar 1,8 meter. Sedangkan intensitas hujan masih akan terjadi dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai dengan guntur dan petir serta angin kencang. Dari Kuburaya, Paisal Abubakar, INews melaporkan.